Selamat datang di channel Tediko Ini adalah Redmi 4A yang saya beli seharga 300 ribuan Sangat murah banget Disini yang jadi pertanyaan bisa apa gitu Handphone Android seharga 300 ribuan Mari kita cari tau Untuk penampakan boxnya seperti ini ada tulisan 4A Di atasnya ada Mi, di bawahnya juga ada Mi Dan di belakang ini ada keterangan speknya Dia sudah 4G, sudah dual SIM, baterainya cuma 3000 mAh Kameranya 13MP dan 5MP menggunakan chipset Snapdragon 425 RAMnya 2GB, internal 16GB Langsung kita lihat isinya Langsung ketemu dengan handphonenya Ini bukan unit resmi ya Ini kayaknya unit distributor deh Dan lalu ada kitab-kitab dan ada charger saja Udah tidak ada apa-apa lagi Dan untuk penampakan handphonenya seperti ini Ini plastik banget ya Dan ini ada IMEI Dulu sih ini handphone yang budget banget ya Untuk sebuah handphone Kalau nggak salah pertama ini jual di angka 1 juta rupiah deh Dan sekarang harganya cuma 300 ribuan Dan langsung saja kita nyalain Redmi 4A ini Begitu nyala dia ada logo Mi-nya Baru nge-loading power by Android Untuk loadingnya memang agak lama Tetapi itu adalah hal yang wajar karena ini chipsetnya cukup kentang ya Snapdragon 425 dan sudah nyala Oke kita terangin sedikit Untuk penampakan awalnya seperti ini Dan kita coba lihat dulu ini sudah saya konekkan wifi dan baterai sudah 100% Saya ke kanan sudah saya download Mobile Legends Kita cek settingan dulu Di sini tampilannya masih MIUI jadul ya MIUI versi belah Kita coba lihat about phone Dia masih pakai MIUI 8 Dengan Androidnya di Android 6 Kita coba cek sistem update-nya Di sini ada update ke MIUI 9 Oke banget File-nya 1,3 GB ya Dan ini room-nya room global Soalnya MI dia tulisannya Dan kalau sudah update ke MIUI 9 Di Androidnya naik guys Ke Android 7 Dan di sini keterangannya cukup komplit ya RAM-nya 2 GB Dan memorinya ini sisa 700an MB guys Waduh habis banget Padahal aplikasinya itu dikit banget ya Kita coba lihat storage-nya Ovali-nya di 700an MB loh Jadi dari 16 MB itu totalnya cuma 10 GB ya Banyak banget ya memorinya kepakai ya Aplikasinya padahal yang saya install cuma Mobile Legends saja loh Dan itu sudah habis Ini sudah habis banget ini kalau segini ya Pasti nanti suka muncul Memori penuh-memori penuh Untuk performanya ya Mungkin karena ini aplikasinya masih dikit Enggak dikit-dikit juga ya Yang penting kan memory storage sudah kepakai semua Dan enggak terlalu lemot banget Nge-lag para juga enggak Nah ada notif ya Storage space running out Dan bisa kalau teman-teman beli untuk pemakaian daily Ini masih bisa ya Kayak WhatsApp, Tokopedia, Online Shop itu masih bisa jalan ini Masih bisa install Jadi teman-teman tidak soh khawatir Meskipun dia cuma 300 ribuan Tapi masih bisa install aplikasi-aplikasi Android Karena dia masih di Marshmallow Tidak jadul-jadul banget untuk softwarenya Kalau nge-game Nah biar teman-teman tidak penasaran Saya akan coba main Mobile Legends menggunakan Redmi 4A ini Ini adalah Mobile Legends menggunakan Redmi 4A Speakernya kenceng loh ya Redmi 4A ini Dan untuk settingan grafiknya dia cuma sampai Bisa sampai high Lalu untuk grafiknya cuma sampai high Tetapi kita tidak mungkin mainnya di high ya guys ya Kita harus tahu diri Saya akan mainnya di settingan smooth Ini settingan paling rendah Dan untuk shadow-nya akan off semua Biar tidak terlalu berat Kita akan coba main di settingan ini ya Grafizer high dan grafiknya sampai smooth Lalu kita akan coba push rank menggunakan Redmi 4A ini Meskipun dia agak sedat-sendat ya Kita akan coba tes dulu ya Ini saya pakai akun kecil Ini semua pada kegolen ya Terima kasih telah menonton! 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 meskipun ini cuma 300 ribuan nonton youtube masih lumayan tajam lalu untuk kameranya kita coba tes jepret-jepret untuk perekaman video ini bisa sampai full HD itu keren banget meskipun dia cuma 300 ribuan masih bisa rekam video full HD handphone 300 ribuan tetapi masih ya wajar sih dibilang hancur banget juga enggak masih kelihatan ya kebaca juga tulisannya maksudnya enggak butok banget enggak lah standar lah not bad banget oke jadi secara keseluruhan ya untuk sebuah handphone cuma 300 ribuan ini sudah gila banget masih oke banget cuman ya teman-teman tidak bisa instalifikasi banyak-banyak karena memorinya cuma 16 GB udah gitu sudah kepake banyak untuk sistem operasinya jadi ya enggak bisa install aplikasi bajak sih itu aja sih ya dan untuk gaming masih bisa cuma ngelek-ngelek banget tapi masih bisa dimainin itu keren banget karena ini cuma 300 ribuan guys jadi ya untuk teman-teman yang pengen pembeli handphone ini ya saya lebih menyarankan mungkin untuk handphone cadangan ya atau mungkin untuk hanya sekadar sosmed ya mungkin masih oke karena kalau instagame kan aplikasinya gede-gede ya mungkin kalau sosmed masih bisa lah kayak mungkin untuk whatsapp beli-beli online shop nah ini masih bisa tetapi kalau buat game karena file-nya gede banget nah itu aja sih kesulitannya karena memorinya 16 GB oke segini saja review singkat handphone android cuma 300 ribuan saja yaitu Redmi 4A dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam handphone murah